Halo berjumpa kembali bersama saya apa kabar kawan-kawan pemula khususnya kawan-kawan pemula dalam Microsoft Word kali ini saya ingin berbagi seputar bagaimana cara membuat garis bingkai cantik seperti ini ya ini sangat cantik garis bingkainya atau bagaimana cara membuat garis bingkai dengan model yang lain ya atau contoh ini contoh garis bingkai yang saya tunjukkan kepada kawan-kawan pemula bagaimana cara membuatnya ikuti video ini sampai selesai oke langsung saja disini sudah ada satu lembar halaman Microsoft Word yang saya buat beberapa halaman kita akan membuat garis bingkai pertama ya mungkin kasih contoh garis bingkai yang pertama ini untuk membuat garis bingkai kita pertama buka menu fake layout lalu disini ada fake border disini bisa kita perhatikan untuk membuat garis bingkai mungkin kawan-kawan pemula biasanya membuat atau memilih pilih garis disini ya di bagian style ini disini juga bisa kita pilih banyak jenis garis yang bisa kita gunakan misal yang ini ya jika kita sudah pilih salah satu garisnya maka otomatis akan muncul disini ya nah kemudian untuk warna warnanya bisa kita pilih disini kawan-kawannya misal warna kuning atau warna lain ya misalnya kemudian disini ada ketebalan kita buat yang ini dulu kemudian disini disetting bisa kawan-kawan perhatikan juga apakah kita menggunakan yang mana ya disini box kemudian shadow 3G atau custom kita gunakan salah satu misalnya gunakan yang ini maka akan bentuknya seperti ini ya jika sudah dipilih garis bingkai yang ingin kita gunakan lalu tekan oke ya disini kita pilih di selection nah kita ingin membuat garis bingkai di halaman satu ini aja ya lalu oke nah maka akan muncul garis bingkai seperti ini kawan-kawan ya ya kemudian garis bingkai yang lain kita buat di halaman yang kedua ini kita buka back border lagi kemudian yang ini kawan-kawan juga bisa lihat disini ya garis bingkai ini kalau tadi kita pilih di style ini ya tadi kita pilih di bagian ini sekarang kita lihat disini kawan-kawan ya di ART ini ya disini ternyata banyak sekali garis bingkai yang bisa digunakan nah ini gambar-gambarnya banyak sekali ya banyak sekali gambar-gambarnya kalau kita pilih yang ini ya bintang misalnya yang kita contohkan tadi bintang kita gunakan maka otomatis dia akan muncul disini tadi ya kemudian kita bisa menggunakan ketebalannya disini ya di way10 tadi ya ketebalannya kita naikkan biar menjadi tebal atau yang paling tebal kita gunakan kemudian jika sudah kita pilih di selection karena kita ingin membuat di halaman yang kita pilih kemudian ok jadi contoh bingkainya seperti ini kemudian kita kasih contoh bingkai yang lain tetap kita buka menu back layout kemudian back border dan kita ingin menggunakan bingkai yang lain ya oke kita gunakan garis yang lain coba ya kita coba dulu kawan-kawan ya kita coba dulu bentuknya seperti ini ya oke kita lanjut di halaman berikutnya ya kita buka menu back layout kemudian back border kita pilih gambar yang lain ya mungkin disini kawan-kawan belum pernah membuka yang ift ini ya kita buka gambar yang lain jadi kawan-kawan pemula ketika ingin memilih jenis gambar bingkai bisa disini ya di ART ini ya di ART ini kemudian pilih panah yang ke bawah kecil ini ya ditekan lalu silahkan digeser ke bawah dengan ini ya ada tombol panah ke bawah atau bisa seret langsung disini ya ditekan lalu seret cari gambarnya disini banyak sekali gambar yang bisa digunakan misal kita gunakan yang ini ya ada kotak-kotak ini kita tekan apabila ingin menggunakan ya kemudian untuk ketebalan atau besar kecil atau ketebalan garis disini tadi ya kita naik turunkan di white ini ya kita naikkan maka akan makin tebal kita tebal yang paling tebal ya biar kelihatan contohnya nanti ya jika sudah ini contohnya sudah muncul disini ya jika sudah kita pilih karena kita ingin menggunakan satu halaman saja kita pilih di section kemudian ok nah maka akan muncul seperti ini atau kita ingin mengubah warnanya ya ini kan warna hitam putih kotak-kotaknya kita buka backborder tadi tapi pastikan kursur ketiknya aktif di halaman ini ya di halaman tempat garis bingkai yang ingin kita ubah lalu backborder karena kita ingin mengubah warna disini ada warna yang bisa kita pilih di panah ke bawah ini ya kawan-kawan silahkan dipilih warna yang ingin digunakan misal kita pilih warna yang mana yang ini oke intinya gunakan warna yang menurut kawan-kawan pemula bagus warnanya atau cantik warnanya dalam garis bingkai lalu kita pilih di section karena kita ingin hanya halaman yang kita pilih tadi ya aktif lalu oke sekarang warnanya berubah jadi untuk membuat bingkai pada microsoft word halaman kerja microsoft word jadi seperti itu kawan-kawan pemula di backborder kemudian disini banyak sekali pilihan jenis jenis bingkai yang ingin digunakan silakan kawan-kawan pemula pilih sesuai selera karena banyak pilihan atau berbentuk garis di style tadi ya kalau dibentuk garis disini tadi kalau warnanya disini pilih kemudian ketebalan disini kalau color ini warna kemudian dibawahnya untuk ketebalan kemudian di art ini gambar-gambar garis bingkai yang bisa digunakan ya jadi seperti itu kawan-kawan pemula cara membuat garis bingkai di microsoft word agar terlihat cantik terlihat menarik demikian caranya semoga bermanfaat jangan lupa tekan subscribe bagi kawan-kawan pemula yang belum subscribe terima kasih semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat